Intro Sebuah druk intercooler yang mengangkut barang dari Medan Sumatera Utara terjun bebas ke dalam curang sedalam sekitar 83 meter di Simpang Senafit, Desa Laptamon Aceh Besar. Disiden yang terjadi pada Senin sore pada 23 Juni 2014 sekitar pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat berhasil diabadikan Faisal Korniawan, warga Banda Aceh, saat melintas di kawasan itu. Menurut sejumlah saksi mata, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat sang sopir mengantuk saat mengumpul di truk. Sang sopir tidak mampu mengendalikan truk saat melintasi tikungan tajam. Truk berbadan besar ini langsung terjun bebas hingga ke dasar sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sopir dan kernek truk hanya mengalami luka ringan. Kondisi truk rusak parah. Sejumlah barang muatan truk juga berserakan di sekitar lokasi. Warga yang berada di sekitar ikut membantu mengumpulkan kembali muatan truk yang berserakan. Dari Aceh Besar, Faisal Korniawan melaporkan untuk Division Aceh Video. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!